Marsial Peak 3200 Pohon kuno yang mengjulang tinggi mengjulang ke awan, dan guntur dan kilat menyambar di langit saat fenomena aneh muncul. Kekosongan hancur, seolah-olah seseorang telah membuat lubang di dalamnya. Dari celah itu, aura berbahaya bisa dirasakan, seolah-olah kiamat sudah dekat. Seorang komandan monster dengan dua tanduk di kepala bersembunyi di bawah pohon dan melihat ke atas. Retakan, suara gemuruh terdengar saat komandan monster jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Angin, awan, dan kilat di langit surut, dan dalam sekejap, langit biru menjadi jernih dan tak berawan. Ketika komandan monster melihat ke atas lagi, dia melihat sesosok muncul di langit pada waktu yang tidak diketahui, membuatnya terkejut. Ini adalah wilayah ras monster, dan sangat sedikit manusia yang berani memasuki tempat ini. Sebagian besar dari mereka yang berani masuk sudah mati, jadi dia sangat penasaran bagaimana orang ini bisa datang ke tempat ini. Melihat lebih dekat, dia samar-samar merasa bahwa orang ini agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sebelum dia bisa mengetahuinya, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah saat dia menutup matanya dan membuka tangannya, menyebabkan energi dunia melonjak ke arahnya. Ledakan, gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat yang menyapu radius 100 km. Dalam sekejap, pohon-pohon bergoyang dan berdesir. Mata komandan monster melebar saat dia merasakan aura bahwa pria ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia dengan cepat menahan nafas dan diam-diam mundur. Dia hanya seorang komandan monster, hanya setara dengan seorang kultifator tahap dausos manusia, tetapi manusia yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah seorang master realem kaisar. Selain itu, sepertinya dia baru saja menerobos. Dia tidak tahu apakah dia adalah kaisar realem urutan kedua atau ketiga, tetapi sebagai komandan monster, dia bukan tandingan pria ini. Dia harus segera melaporkan masalah ini kepada raja besar dan membiarkan dia memutuskan. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba datang ke sini untuk menerobos. Apakah dia mencari kematian? Meskipun alam kaisar tidak lemah, ada banyak raja besar di sini yang lebih kuat darinya. Salah satu dari mereka akan dapat mengambil hatinya dan meminum darahnya seperti anggur. Tinggi di langit, Yangkai merasa segar saat dia merasakan kekuatan yang sudah lama tidak dia rasakan beredar di sekujur tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, dia bisa mengindahkan gunung dan mengeringkan lautan, tidak mampu menekan kegembiraan di hatinya, dia mengeluarkan raungan panjang. Setelah kembali ke Starfield selama lebih dari 10 tahun, Yangkai merasa sangat tertahan. Pada awalnya, untuk menghindari penolakan hukum dunia, dia tidak punya pilihan selain menyegel kultifasinya sendiri. Kemudian, meskipun dia menjadi master Starfield, dia tidak berani sembarangan mengerahkan kekuatannya karena takut menyebabkan kerusakan pada Starfield. Sekarang belenggu di tubuhnya akhirnya dilepas, dia sekali lagi merasakan rasa kebebasan. Selain itu, seperti yang dia duga, akumulasinya di Emperor Realm Order pertama sudah sangat kaya. Begitu dia kembali ke batas bintang, kekuatannya secara alami menembus ke alam kaisar urutan kedua. Peningkatan kultifasi dan kekuatannya segera memberinya perasaan bebas. Saat raungan itu berangsur-angsur meredah, Yangkai menyapu Divine Sense-nya ke sekelilingnya. Meskipun dia yakin dia telah kembali ke batas bintang, hal pertama yang perlu dia ketahui adalah di mana dia berada. Setelah kembali dari Ice-Soul Star bersama Suyan, Yangkai tinggal di Shadowhead Star selama setengah tahun sampai semuanya siap sebelum memindahkan semua orang ke batas kecil misterius, menghancurkan kekosongan dan kembali ke batas bintang. Prosesnya cukup lancar. Dengan kemampuan Starfield Master miliknya, tidak sulit baginya untuk menemukan jalan menuju Starboundari. Bahkan, lorong itu telah ditinggalkan. Di masa depan, jika siapapun di lapangan bintang Hangluo memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat memasuki batas bintang melaluinya. Dengan melakukan itu, itu setara dengan menghubungkan kembali lapangan bintang Hangluo dengan batas bintang. Di masa depan, para Master Hangluo Starfield tidak perlu khawatir memiliki cukup kultivasi untuk bertahan hidup. Melihat sekeliling, Yangkai melihat pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi yang bahkan selusin orang tidak dapat memeluknya, memberinya rasa keakraban yang samar-samar. Lingkungan sekitarnya juga memancarkan aura kuno dan liar. Yangkai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, bertanya-tanya apakah itu suatu kebetulan bahwa dia telah tiba di tempat ini. Ketika dia berangkat dari Starfield ke Starboundari, dia tidak dapat secara akurat menemukan tujuannya, sehingga saluran cahaya bintang yang dia gunakan dengan metode yang bagus untuk dibuka hanya dapat terhubung ke lokasi umum. 100 km jauhnya, seorang komandan monster bergegas menuju tempat tertentu. Sosok Yangkai berkedip dan pada saat berikutnya, dia muncul di depannya. Komandan monster dengan sepasang tanduk di kepalanya tiba-tiba berhenti di tempatnya dan menatap Yangkai dengan waspada. Apakah ini tanah kuno liar? Yangkai bertanya. Komandan monster tidak dapat mengetahui asal-usul atau tujuan Yangkai untuk saat ini dan merasa bahwa dia tidak cocok untuknya, jadi dia bekerja sama, itu benar. Dalam hatinya, dia cukup bingung. Karena orang ini datang ke sini, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang tanah kuno liar? Kuman Rache benar-benar memiliki IQ yang meresahkan. Bagus sekali, Yangkai menyeringai, bawahan Yangmulia yang mana? Komandan monster tercengang lagi, apakah kamu tahu Yangmulia? Cukup omong kosong, apakah kamu bertanya padaku atau aku bertanya padamu? Yangkai mengangkat tangannya dan melirik tanduk di kepalanya. Wajah monster komander langsung memucat. Dia bahkan belum melihat bagaimana Yangkai menyerang. Dengan kata lain, jika manusia ini ingin mengambil nyawanya, itu akan semudah mencubit 10 jari. Berdiri di depan gerbang neraka, komandan monster merasakan hawa dingin menjelari punggungnya saat dia dengan patuh menjawab, Saya adalah bawahan Raja Monster Yingfei, bawahan Yangmulia Changgu. Yingfei, Yangkai tidak bisa menahan senyum. Komandan monster itu bahkan lebih bingung, apakah kamu tahu Raja Agung kita? Pada saat itu, ekspresi manusia ini menjadi jauh lebih ramah, dan karena dia memanggil nama Yingfei secara langsung, mereka pasti saling mengenal. Yingfei bertugas di bawahku, apakah menurutmu aku mengenalnya? Ah! Komandan monster terkejut, secara naluriah merasa bahwa orang di depannya ini sedang membual. Raja Besar Yingfei adalah salah satu dari delapan Raja Monster Besar di bawah Komando Senior Agung Changgu dari Yangmulia Suci Barat, jadi bahkan jika seorang manusia cukup beruntung untuk mengenalnya, bagaimana dia bisa berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap yang kai dengan mata lebar, kamu, kamu. Dia akhirnya mengerti mengapa manusia ini tampak begitu akrab. Lebih dari satu dekade yang lalu, beberapa orang telah masuk ke Tanah Kuno Liar dan terlibat dalam pergolakan gerbang darah. Setelah pertempuran hebat, Yangmulia Suci Utara, Si Huo, batu berapi-api, bahkan telah jatuh. Sejak saat itu, empat Yangmulia Suci dari Tanah Kuno Liar menjadi tiga Yangmulia. Dikatakan bahwa suatu hari, keturunan hukuman surga memasuki gerbang darah, dan ada seorang pria manusia yang memiliki hubungan dekat dengan keturunan hukuman surga. Bahkan tiga Yangmulia Suci pun bersikap sopan padanya. Ketika dia meninggalkan Tanah Kuno Liar, dia telah membawa tiga raja besar bersamanya, dan Yingfei adalah salah satunya. Selama pertempuran saat itu, Komandan Monster ini juga menyaksikan dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia samar-samar bisa mengingat fitur fisik Yangkai. Sekarang, dengan pengingat Yangkai, ingatannya yang tersegel langsung terbuka. Siapa nama manusia itu? Oh benar. Komandan Monster menangkupkan tinjunya dengan penuh semangat, jadi ini Tuan Yang. Kau mengenaliku. Yangkai bertanya dengan penuh minat. Ada Komandan Monster yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Kuno Liar, tetapi dia tidak berharap ada orang yang mengenalinya. Kapan dia menjadi begitu terkenal di Wild Ancient Land? Ya, ya, saya cukup beruntung untuk mengagumi sikap anggun Tuan dari jauh di tahun-tahun awal saya. Komandan Monster bertanduk kembar sangat bersemangat, ekspresinya menjadi lebih menyanjung. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Memasuki sekte darah, mendapatkan kehidupan baru, kebangkitan darah leluhur, dan menjadi roh suci. Ini adalah pepatah yang telah diturunkan sejak zaman kuno di Tanah Liar Kuno, dan setiap anggota Monster Rache akrab dengannya. Sekarang gerbang darah telah ditutup, tidak ada berita tentang keturunan hukuman surga yang bertanggung jawab atas ribuan asal roh suci. Tanah Liar Kuno sudah diketahui dengan baik bahwa jika seseorang ingin mengembalikan kemuliaan leluhur mereka dan berubah menjadi roh suci, manusia bernama Yangkai akan menjadi kuncinya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin ketiga Tuan Besar, Si Lei, Ying Fei, dan Xie Wu Wei, bersedia didorong olehnya? Mereka bahkan telah meninggalkan Tanah Kuno Liar untuk melayani di bawahnya, semua demi posisi yang menguntungkan. Di antara 32 Raja Monster dari Tanah Kuno Liar, hanya mereka bertiga yang memiliki nasib baik, dan 29 Raja Agung yang tersisa sangat iri pada mereka. Jika bukan karena penindasan tiga yang mulia, 29 Raja Besar pasti sudah meninggalkan Tanah Kuno Liar untuk menemukan Yangkai. Komandan Monster Tanduk Kembar tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan ini, yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh 29 Raja Besar, akan tiba-tiba turun kepadanya. Berdiri di depannya bukanlah manusia biasa, itu adalah jalan pintas untuk menjadi roh suci dan mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi air liur, menyebabkan Yangkai merasa sedikit jijik. Dia mengambil beberapa langkah darinya dan berkata, karena kamu mengenaliku, itu mudah untuk ditangani. Saya memiliki sesuatu yang saya ingin kamu lakukan, saya ingin tahu apakah kamu punya waktu. Ya, 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 jawab komandan Monster bertanduk kembar. Karena dia telah bertemu dengan senior ini, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia masih harus memerasnya, senior, tolong beri tahu saya. Sudut mata Yangkai berkedut saat dia merasa ada yang salah dengan cara orang ini memandangnya, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya, alih-alih menginstruksikan, pergilah ke rumah Luan Feng Vermillion Bert Phoenix dan katakan padanya bahwa aku, Yangkai, telah kembali. Utang sejak saat itu harus diselesaikan dengan benar, katakan padanya untuk bersiap. Petik 2. Utang. Utang apa? Komandan Monster tanduk kembar tampak bingung. Kenapa kamu banyak bertanya? Cepat dan pergi. Yangkai menendangnya. Oh. Komandan Monster bertanduk kembar berbalik dan pergi, tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jika dia pergi sekarang, bukankah dia akan melewatkan kesempatan untuk mendekat? Dia dengan cepat berbalik, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Dia tidak tahu kemana Yangkai pergi dan segera menamparkan pahanya, mengutuk dirinya sendiri karena kebodohannya. Dia tidak berani membohongi Yangkai dan hanya berharap bisa bertemu dengannya lagi sehingga dia bisa bekerja untuknya, jadi dia segera berangkat ke istana Luan Feng. Sosok Yangkai berkedip saat dia terbang menuju arah tertentu, mengikuti ingatannya. Dua jam kemudian, dia mendarat dengan ringan. Udara dipenuhi dengan aroma semua makhluk hidup, dan meskipun tempat ini masih di tanah kuno liar, itu tidak dipenuhi dengan niat membunuh atau bahaya. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang damai dan alami, benar-benar berbeda dari tempat lain. Gurung terbang beristirahat di puncak pohon sementara binatang berjalan berlari di tanah. Pemandangan langka dari tempat lain di tanah kuno ini cukup umum. Seolah-olah ada semacam kekuatan tak terlihat yang melindungi tanah ini, memungkinkan 10.000 km di sekitarnya untuk menghindari bencana. Saat angin bertiup, ombak pohon naik dan turun, seolah-olah mereka berbisik di antara mereka sendiri. Satu persatu, sosok kecil seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang keluar dari balik pepohonan, masing-masing memancarkan aura atribut kayu murni. Korkayu